Elsa pergi menemui Ricky untuk memberikan pelajaran kepada Siburon. Elsa membawakan makanan beracun untuk Ricky. Ia ingin Siburon itu bernasib sama seperti Keisha. Hal tersebut dipicu setelah Elsa tahu bahwa Keisha adalah anak biologisnya Nino. Apalagi Elsa selama ini telah dibohongi oleh Ricky dengan memalsukan surat tes DNA Keisha. Alih-alih membunuh Ricky, Elsa gagal melakukan hal tersebut setelah Siburon itu tak sengaja menjatuhkan makanan pemberiannya.